Konstruktif, iya. Juara SEA Games bagus nggak? Nggak. Bukan gini ya. Gini, gue respect dengan tim pelatih. Gue respect dengan tim pemain. It's okay. Tapi untuk gue level kita itu bukan SEA Games. SEA Games untuk gue itu numpang lewat cari pengalaman. Level kita itu Asia. Halo Sobat Sporting. Kembali lagi di Sportcast terbaik dari Republik Indonesia. Di Bolangit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Jebret. Mengalahkan Regista. Karena Regista sudah habis. Sudah pindah jadi website PSSI. Kami juga mengalahkan Ainur Rohman dan Fantasista. Kami juga mengalahkan Viva Golok, Kirenga dan kawan-kawan. Kami juga mengalahkan Afif Safi dengan story-story Instagramnya. dan pre-order baju-bajunya. Kami juga mengalahkan apa lagi? Offside Duo. Offside Duo. Kami juga mengalahkan R66. Kami juga mengalahkan Just Talk. Kami juga mengalahkan... Kok pelan-pelan? Kok pelan-pelan? Bisa dulu? Tidak pelan. Yang subscriber bagikan yang non-subscribe. Baik yang subscriber maupun non-subscriber. Ya, jadi pelan-pelan. Kita kencang-kencang. Tidak, sudah. Ya, udah lanjut. Memang pelan selalu. Oke, lanjut-lanjut. Kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami juga mengalahkan website resmi PCC. Karena isi kami lebih menarik daripada isi website itu. Oke, war ticket, war ticket. Kami juga mengalahkan war ticket Argentina versus Indonesia. Karena war ticket Nobar Champions kita lebih ludes. Udah, udah. Udah gak perlu tambah lagi? Bebas deh. Udah, udah cukup ya. Kita juga mau ngucapin terima kasih untuk Extra Joss yang sudah jadi sponsor untuk episode kali ini, Bang Mamat. Yoi. Joss Lola, joss Lola. Nah, Extra Joss mantap. Ini baru segar banget. Jangan minuman keras terus sekali-sekali ini. Energy drink. Mulut ya, mulut. Padahal sebelum ini kita baru bahas loh ini. Soal apa? Soal yang barusan Anda bilang. Ya, sudah. Tapi kali ini kita kedatangan siapa, Coach? Nah, ini kedua kalinya datang. Satu-satunya sejarah di podcast ini. Ada orang dua kali datang ke sini. Dan di podcast saya juga waktu itu. Dua kali juga? Sejarahnya satu pertama kali. Orang dua kali. Ini orang ini. Kan perjanjiannya gak akan ada pengulangan episode kan? Iya. Kalau udah ya udah gitu di tabung. Cuma ini dua kali. Iya. Saya sampai waktu itu ditanya sama owner. Kok Coach Justin lagi? Eh, kok sebut ya? Saya bilang harus. Kalau bukan beliau, saya gak mau nih bahas soal ini. Karena memang sosok yang tepat buat membahas nanti pertandingan Argentina melalui Indonesia ya. Udah ini? Iya. Ya sudah. Oke. Kita sambut saja bersama. Langsung saja ini dia. Kita sambut inilah dia. The one and only Coach Justin. Yes, thank you. Terima kasih. Coach, kenapa datang lagi? Kola. Salam Sport 77. Karena ini diminta sama sponsor. Ya Allah, udah beda kita. Harus ada Coach Justin. Kita udah balas kemarin. Karena kita nih. Ternyata. Karena sponsor ya. Emang Coach setuju gak bahwa pernyataan mamat setiap opening kita lebih baik daripada just talk. Baik yang subscriber. Tapi kan itu pelan artinya kita. Enggak, itu sih babas-babas aja orang ngomong gitu ya. Cuman yang jelas, gue nomor satu support akun di Asia Tenggara yang berbayar. Yang membership. Karena kita belum bikin membership. Anggota kita berapa? Makanya itu gue tantang untuk bikin membership. Belum ada kontennya. Jadi sebab sportnya sebenernya gak apa-apa. Mamat ngomong-ngomong gitu tuh kayak kenal-kenal aja juga. Iya. Valen juga kan waktu itu bilang DPI gak apa-apa. Itung-itung gue dipromosin sama lu. DPI juga udah bilang gak apa-apa. Fantasista sama Bung Aino Rohman juga udah bilang gak apa-apa. Aman. Semuanya aman karena kita tujuannya adalah untuk olahraga dan sepak bola yang lebih baik di masa depan. Yang bersatu gitu. Tapi Coach Yasin sudah melihat belum komentarnya Panji Pregiwaksala soal. Gue lihat kebetulan hari ini. Tadi siang gue lihat reply di Twitter sama Sport77. Gue ketawa aja. Jadi Panji ini sebelum gue jawab gue sangat respect sama Panji. Itu utamakan ya. Tapi dia ini kan komedian. Komedian yang berusaha untuk berbicara bola. Yang bukan fieldnya dia. Jadi apakah kita harus anggap serius? Kan gak. Oke. Sama kayak dia bicara politik. Gak kita anggap serius juga. Iya kan? Karena dia komedian. Nah itu hak dia untuk ngomong bola politik. Gue pun juga punya hak yang sama. Tapi kalau dia bilang hanya MU lebih unggul karena menang piala Ciki, piala Kaleng, piala Kebo. Untuk gue itu agak lucu. Karena berapa tahun yang lalu Arsenal itu menang FA Cup. Tapi di rank 8. Dan MU rank 2 gak menang apa-apa. Apakah ada fans Arsenal yang bilang bahwa Arsenal lebih bagus daripada MU? Kan tolol kalau gitu. Tapi sekali lagi ya that's okay. Semua orang punya pendapat. Untuk gue agak kardus aja. Karena dia bukan pandit dan lain. Kalau pandit udah gue abisin. Tapi karena dia komedian yang pengen ngomong bola ya udah bebas lah. Kalau Apif yang ngomong gitu. Kalau Abis. Abis? Abis. Oh maksudnya Apif udah gak dianggap komedian ya? Enggak. Apif kan komedian yang gak laku. Makanya jadi pandit bola. Makanya gue cek Vif lu ikut gue aja. Jadi pandit bola aja. Dan itu apa? Kalau selesai itu Madrid itu laku banget ya? Iya. Itu laku keras tuh Coach. Kalau kata-kata Coach Jasin selesai itu Madrid. Selesai itu Madrid. Jadi jargon. Itu laku secara videonya maupun merchandise-nya. Itu kenapa tuh Coach? Kata-kata Coach itu selalu menjadi daya tarik. Saya cukup. Saya ini membership just talk juga ya. Makanya tadi kenapa saya bilang. Iya. Di tiga bulan awal. Iya kalau ini kalau ada yang seru. Karena kan Liga lagi di akhir-akhir. Juve udah gak perform. Tim-tim lain udah kelihatan lah juaranya siapa gitu. Pasti secara membership juga turun kan? Turun. Iya. Nanti pasti di awal musim tuh. Agustus naik lagi. Iya transfer pemain tuh. Biasa itu ya. Iya itu naik lagi tuh. Nah itu kenapa Coach selalu ada. Itu dipikirin sebelumnya gak sih? Enggak. Semua itu spontan. Semua yang. Ini pertanyaan yang gue sering denger. Apakah gue nge-set. Beda sama Valen. Oke. Gue liat catatannya Valen yang. Tendangan LDR lah apa-apa. Untuk bisa kepikiran kesana aja. Untuk gue udah luar biasa. Yang dilakukan Valen itu gue bilang hebat. Oke. Bahwa dia sudah punya scriptnya. Dia tau kapan dia ngomong antar kabupaten lah apalah. I mean gue gak. Tidak ada satu script yang gue omongkan itu. Gue apa namanya. Gue rencanakan. Itu semua spontan. Maksudnya bukan tipikalnya scripted gak? Gak ada gak ada. Iya. Gue kalau siaran. Wherever gue siaran. Gue gak pernah baca rundown. Gue DPI apa. Gue masuk ke. Bahkan gue gak tau gue siaran sama siapa. Narsumnya siapa hostnya. Narsumnya datang jam berapa aja udah ya? Gue datang ya. Bahkan gue sering datang 5 menit sebelumnya. Hajar aja. Ngerokok dulu sebat. Masuk. Karena untuk gue ini freestyle. Kalau gue harus baca script dan lain-lain. Mungkin gue akan berpikir. Oh gue akan jawab ini, ini, ini. Ngetih gak? Dan itu gak spontan. Tapi kalau sekarang mendadak gue ditanya apa-apa. Semua gue bisa jawab. Jadi lebih freestyle. Disitu kan keliatan. Lu ngerti bola gak? Lu tau gak apa yang lu bahas? Nah kalau begitu saya tanya gini. Presiden 2024 siapa? Freestyle kan? Enggak, enggak, enggak. Kuts jangan berpikir juga untuk mau jawab. Maka gitu mau jawab lagi. Itu langsung gini. Kalau gue jawab jadi viral. Jadi dipotong lagi. Iya dipotong masuk TikTok. Iya, iya. Kuts tapi, Kuts happy untuk menjalani. Sekarang kan saya lihat Kuts udah terlalu banyak. Saya sampai kadang-kadang menonton tuh. Aduh, Kuts ini capek gak ya? Untuk menghadapi hal yang sama. Kalau saya kan ada selingannya nih. Saya datang ke olahraga. Ada komedinya waktu. Saya punya yang komedi. Tapi kalau Kuts kan satu padatnya. Satu ini loh. Ada titik itu gak? Enggak, enggak. Kalau jenisnya enggak ya. Karena gue udah mengambil keputusan 2021. Setelah Piala Eropa. Untuk pensiun dari TV. Jadi gue gak mau siaran di TV sama saya. Gue pengen fokus ke YouTube. Dan gue sekarang ya fokus ke YouTube. Tapi memang gue siaran di banyak program. Ya kalau kita bahas. Let's say satu match. Siti lawan MU. Yang banyak kan cuma itu aja. Cuma kita kan bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau lihat di Pange sama Pange. Konsepnya beda. Sama Helmy beda. Offside Duo beda. DPI beda. Konsepnya itu beda semua. Maka dari itu ya viewersnya tetap banyak. Karena kayak di Helmy. Yang nonton Helmy. Biasanya gak nonton DPI. Dan sebaliknya. Segmentnya ya? Segmentnya beda. Jadi orang-orang emang beda. Banyak gue dengar. Ah gue cuma nonton Helmy gue gak mau. Ada juga ah gue cuma nonton DPI gue gak mau. Atau gue Offside Duo gue suka. Jadi viewersnya beda semua. Maka dari itu. Dimana 5 talk show gue tampil. Viewersnya bagus semua. Walaupun disitu bahasa hal yang kadang-kadang sama dengan. Sama betul. Topiknya sama. Tapi view-nya beda. Dan penyampaiannya beda. Betul-betul. Kalau di DPI itu orang tunggu perdebatannya kadang-kadang. Kalau disana itu lebih deep ya. Atau lebih deep ya. Atau lebih deep. Kalau sama Pange lebih banyak ketawanya. Lebih banyak bullshit-nya. Tapi masih sama Bang Pange bikin program? Sampai tau. Sekali-sekali. Karena Pange juga sibuk sama ya lu tau lah. Dan gue juga jadwal gue juga cukup padat. Iya-iya. Padat banget sih. Semoga sehat lah sebenernya kita harapannya. Dan semoga tetap enjoy. Oh enjoy ya. Kalau enjoy gue makan dari itu gue selalu bilang gue butuh liburan. Gue kan baru pulang 10 hari dari Jepang. Itu masuk di taruhan gak 10 hari? Taruhannya itu. Ke Singapur ya? Ke Singapur sama Bali. Jadi dua tiket PP Bali. Garuda bisnis kelas. Dua tiket Singapur SQ bisnis kelas. Itu belum dicairkan lah setelah. Enggak itu tergantung gue kapan mau pergi. Mereka harus siap ya? Iya mereka harus siap. Mau mahal atau gak ada urusan. Ya siapa suruh taruhan sama gue? Iya kan? 6 kali gue taruh 6 kali menang. Aku ingat deh. Ya taruhan soal Ais Roma tuh. Aku tuh kayak pengen masuk di dalam TV itu sama siapa ya? Yang Ais Roma bakal. Oh sama Harpa. Bakal masuk di zona champion apa enggak? Itu aku kayak pengen masuk TV. Terus aku ikut coach taruhan sama mereka tuh. Yang kebakar sih. Belum, belum, belum. Belum waktunya. Iya belum waktunya. Dan sampai sekarang gak masuk-masuk. Iya. Berharap masuk dari Europa League. Eh malah. Gakal juga. Iya. Tapi coach untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kayaknya coach sudah mulai lebih. Lebih sedikit. Lebih melihat. Lebih melihat karena gue sangat percaya dengan Erik Thohir ya. Jadi gue pernah meeting sama dia. Dia bilang kalau saya bisa merealisasikan 70% dari target saya itu sudah luar biasa dalam 4 tahun. Karena 4 tahun cukup cepat ya. Gue bilang sama Pak Erik kalau Bapak merealisasikan 50% aja saya sudah happy. Jadi memang sepak bola Indonesia ini banyak sekali yang harus dibenahi dengan waktu yang terbatas. Maka dari itu ya kita support. Dan so far cuma ada satu yang aja bikin gue agak kurang puas. Apa tuh coach? Ya itu cuma gue gak tau ini apakah beliau punya suara atau enggak ya. Ya itu memperbolehkan 5 plus 1 peman asing. Untuk gue itu bukan hal yang bagus. Dan federasi gak harus masuk ke dalam aturan klub. Gue gak tau karena itu PTLIB kan. Itu klub yang minta. Kalau yang saya itu concernnya harus U23 bermain 45 menit. Karena itu buat ASEAN Games kayaknya. Iya tapi maksud saya federasi kalau batasi pemain asing masuk akal gitu. Itu tugasnya federasi gitu kan. Tapi terlalu banyak Mat. Iya 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 terlalu banyak gitu. Tapi itu masih ranah dia. Tapi kalau sampai pemain yang turun ke lapangan federasi yang atur. Umurnya harus berapa? Kayaknya itu udah bukan ranah federasi menurutku. Ranah atau tidak. Kalau gue. Ini kan cuma cara ya. Cara federasi. Tapi gue melihat imbasnya itu bagus atau enggak. Kalau U23 gue masih melihat positifnya. Tapi kalau 5 plus 1 6 pemain luar untuk gue itu berlebihan. Nah ujung-ujungnya poros di tengah lapangan itu diisi orang pemain luar semua. Bahkan striker yang kita sulit cari saat ini. Striker, midfielder, playmaker, centerback. Centerback dan ya mungkin keeper. Intinya adalah kita kekurangan. Kekurangan pemain muda yang harusnya bermain di situ. Dan ujung-ujungnya imbasnya ke timnas. Maka dari itu kalau Sintayong teriak-teriak mau naturalisasi ya salah lu sendiri. Kenapa lu memperbolehkan banyak pemain luar yang main di sebuah tim. Jadi gue enggak asalkan Sintayong juga. Iya betul-betul. Dan jangka pendeknya ya pelatih itu dikontrak pendek. Dan gue juga baru tahu bahwa kemarin ada yang bilang ke gue. Di Liga 1 itu cuma ada 2 pelatih lokal. Sisanya pelatih luar. Coach RD sama Aji Santoso. Aji Santoso. Dan untuk gue ya gimana? Lu mau salahin siapa? Lu mau salahin klubnya. Karena klub yang pengen pelatih luar. Dan klub juga pengen prestasi dong tentunya. Klub pengen. Ya justru kalau gue diginiin. Kalau seandainya terjadi di futsal atau apa. Harusnya pelatih ngaca. Kenapa? Diambil pelatih asing. Bukan pelatih lokal. Sementara pembinaan pelatih itu yang merupakan tugas federasi. Harusnya untuk membina terus pelatih-pelatih Indonesia itu tidak bergerak ya. Kemarin-kemarin ya. Kita gak bahas yang sekarang. Mungkin secara kuantitas mereka lakukan ya. Tapi secara kualitas ya terbukti. Kalian gak bisa bersaing sama pelatih luar. Ada statement juga soal regulasi 6 pemain asing ini ya. 5 plus 1 ini. Maksudnya kalau pemain Indonesia jago. Lu bakal bisa bersaing juga kok. Kalau statement itu gimana Coach? Betul. Cuman untuk bisa jago kan lu harus diberi kesempatan. Iya. Jam terbang. Bagaimana lu bisa jago kalau lu gak dikasih jam terbang bermain. Apalagi di usia dini. Dan ini kan udah. Sebenarnya kasus pemain luarnya udah lama. Udah lama gue sering tegur. Karena kita gak ngeliat Boa Solosa baru. Kurniawan baru. Rocky Puteriay baru. Karena posisi ini diisi terus sama pemain luar. Pemain luar penting. Iya. Gue setuju. Harus ada pemain luar. Tapi ya untuk gue ya. Tiga lah cukup. Iya. Gak enam. Tiga dan berkualitas. Untuk menaikkan dampak liga secara entertain maupun kualitasnya itu ya. Walaupun AFC kayak gitu ya. Regulasinya maksudnya. Kalau kita lolos ke AFC Cup atau ke Champions Asia gitu. Regulasinya 51 juga gitu. Emang AFC peduli sama bola? Iya. AFC, UEFA, FIFA gak pernah peduli sama bola mereka. Bisnis. Mereka peduli bisnis. Gak peduli soal itu ya? Gak peduli. Yang peduli sepak bola cuma sport 77. Sama Jastol. Sama Jastol. Iya. Oh maksudnya gak harus linear ke turnamen Asia ya? Kan ini maksudnya kan. They never care. They never care. Kalau bukan gue ya. Ini ada beberapa pemain top dunia. Yang mengatakan FIFA ini udah gila. Bikin turnamen begitu banyak. Nation League. European Cup. Bahkan tahun depan ada Piala Dunia Antar Klub. Banyak sekali pemain top. Kevin De Bruyne, Busca, Sapa. Itu komplain dengan jadwal begitu padat. Terus mereka peduli dengan pemain. Enggak. FIFA itu sirik sama UEFA. Karena duitnya banyak banget yang masuk. UEFA bisa, kita juga bisa. Dibikin lah itu turnamen-turnamen. Tapi mereka gak ngeliat bahwa yang akan menang ya yang punya banyak stok pemain bagus. Ya lapis satu, lapis dua. Dan UEFA, AFC. AFC mah. Gue kan dari dulu di foodstuff selalu terlibat sama AFC. Iya. They never care. Mereka gak pernah peduli dengan sepak bola. Yang mereka peduli ada berapa duit kita masuk. Karena kalau ada pemain luar datang, kan istilahnya untuk TV mereka bisa jual lebih mahal. Iya. Ujung-ujungnya ke situ semua. Insya Allah buat money lah. Iya. Tapi selain kita, Sport 77. Apa? Dan juga Just Talk, yang peduli dengan sepak bola adalah ExtraJoss. Oh iya. Iya. Karena ExtraJoss itu menjadi global brand. Dan kita harus bangga karena lokal brand andalan kita ini bisa mendunia dan support bola dunia. Yang dua diantaranya adalah Liverpool, juga Manchester City yang tampil ciamik di musim ini. Walaupun City juara, Liverpool tidak lulus. Tapi paling tidak di akhir-akhir tampil bagus nih. Bagus, bagus, bagus. Nah, dengan semangat laki gak pilih lawan, ExtraJoss tentu saja jadi pilihan utama kita semua dong sebagai energi drink wajib saat olahraga. Sobat Sporty yang akan dukung Timnas Indonesia, kontra Palestina dan Argentina nanti juga wajib stok ExtraJoss karena tentu saja laki bela Garuda. Laki itu bela Garuda. Memang laki selalu bela Garuda. Saya ingat ExtraJoss ini dari dulu. Supportnya sepak bola. Iklan-iklan. Masih ingat? Iklan-ingat. Del Piero. Dik doang. Yang Dik doang bilang ini apa? Kapan ya Indonesia lolos piala dunia? Lelos piala dunia. Tiba-tiba Del Piero datang tuh. Datang tuh. Dengan kumisnya yang ganteng banget itu. Fastweb. Fastweb. Waktu itu piala dunia 2002. Azuri. Iya. Terus Dik doang dikolongin. Dik doang dikolongin tuh. Kayaknya katanya ExtraJoss Coach mau rebranding iklan itu lagi dengan Del Piero dan Mama Telketir. Katanya didengar-dengar ya. Mau loh kalau itu. Mau banget. Del Piero. Del Piero. Pemain favorit channel dulu. Mau. Mau dong. Itunya apa ntar mimpinya? Kan kalau Dik doang. Kapan ya Indonesia lolos piala dunia? Nah itu. Kapan ya pembinaan usia dini di Indonesia bagus gitu? Jangan mimpinya terlalu banyak piala dunia. Pembinaan dulu nih. Iya. Kita mundur satu step dulu. Pernah ada iklan ini juga? Ronaldo yang ke Bali. Ke Bali. Dengan adat-adat Bali. Yang dia. Kok orang-orang Bali bisa ngangkat ini kuat-kuat? Terus yang terakhirnya dia main bola api. Bola api. Bola api. Bola api tuh. Makanya sekarang kan dia bisa main di Arab Saudi. Gara-gara? Gara-gara sudah terbiasa dengan panas tanahnya. Gara-gara iklan ini. Main bola api tuh. Iya. Di Surabaya Tendang pas dapat lapangan Arab Saudi yang panasnya 40 derajat, 45 derajat. Wah biasanya ini kayak di Bali. Waktu gue iklan. Iya, iya. Sudah aman. Emang luar biasa di iklan-iklan kenangan ya. Iklan-iklan kayak gitu tuh. Pernah juga dulu ada ini Presiden Denpasar ininya. Extra Joss. Betul. Presiden Denpasar, Presiden Davon-Davon. Eh enggak ya. Enggak. Jadi gitu. Pokoknya yang nonton Indonesia-Argentina harus. Nyetot. Extra Joss. Nah ngomong-ngomong Indonesia-Argentina coach. Iya. Apa efeknya Argentina datang ke sini? Nah. Argentina ini kan salah satu. Salah satu keputusan atau tindakan dari PSSI baru ya. Dari Eric Toher. Ini untuk memberikan semangat itu luar biasa. Tapi tujuannya ya gak ada. Ini cuman kosmetis. Cuman entertainment. Which is good. Gue dukung. Gue dukung biar pemain-pemain kita bisa ketemu pemain hebat. Mike Callister. Messi. Paling tidak mimpi mereka. Iya, iya. Dan gak ada salahnya. Cuman jangan melihat bahwa setelah ini akan. Walaupun Eric Toher bilang setiap tahun akan datang tim besar. Itu gue dukung. Cuman yang gue tunggu adalah tindakan yang konstruktif. Dan itu belum ada. That's okay. Karena beliau kan baru naik. Tapi itu gue tunggu-tunggu. Yang konstruktif itu ya? Yang konstruktif untuk sahabat bola Indonesia. Sekali-sekali-sekali entertainment. Pemain luar pada datang. Main bola. Itu oke semualah. Bagus semua. Untuk tetap memberi motivasi lah. Kasarnya begitu. Tapi gue tidak melihat tujuan yang lebih jauh dari ini. Artinya ini bukan yang langsung tiba-tiba kayak netizen berkata. Wah inilah kesuksesan absolut di bawah. Yang gak ada. Yang gak juga. Sukses jualan tiket iya. Iya, iya. Karena yang jangan kena itu. Belanda dulu datang juga tiket abis. Yang lain-lain datang. Arsenal datang. Liverpool, Chelsea. AFF aja. Malaysia datang. Kita rame kok. Iya. Betul. Jadi hal kayak gini. Ini oke lah untuk datangin klub-klub besar. Gue dukung ya. Gue dukung tiap tahun datang klub besar untuk main. Tapi ya itu aja. Untuk entertain aja. Tapi paling tidak. Paling tidak bagusnya satu lagi. Dari sisi menjaga demam sepak bola di anak-anak. Karena sekarang udah pada game apa. Padahal punya skill dan lain-lain gitu. Mereka merasa bahwa bola tidak begitu menjanjikan lagi gitu. Itu bisa dikembalikan dengan event-vitek. Oh bola itu sangat menjanjikan. Itu kalau gak salah si yang main di Korea siapa? Divisi 2? Aswani. Aslawi bilang gaji di Indonesia itu lebih besar daripada di Korea Divisi 2. Tapi ya hebatnya Aslawi dia tetap memilih sana. Biar lebih berkembang. Dalam arti begini. Sepak bola Indonesia industri itu udah pelan-pelan sudah mulai naik. Cuman masih belum jadi real industri yang harus kita kelola bersama. Yaitu jangan nonton ilegal streaming kayak gitu-gitulah beli baju yang original bukan KW kayak gitu. Nah itu kan akan membantu klub-klub lokal terutama. Agar sepak bola bisa menjadi industri. Karena 275 juta ini kan DNA sepak bolanya sangat kuat. Dan itu bisa lebih dimanfaatkan. Kalau PSSI tindakannya benar. Orang-orang itu benar. Step by stepnya itu yang kita tunggu ya? Step by step. Maka dari itu gue bilang sama Eriktoyer. Bapak kalau realisasikan 50% saya sudah happy. Dalam 4 tahun. Kalau Jasin mah prediksinya akan berapa persen? Di 4 tahun lah setidaknya. Di 30 gak? Bentar. Pertanyaan itu akan kita bisa tentukan kalau ini 4 tahun apa 2 tahun doang nih. 2024 ganti orang lagi nih. Ini kita gak tau ya. Iya makanya itu. Ini kita gak tau seperti piala dunia mendadak dibatalin U20 kan gak ada yang bisa prediksi. Prediksi itu. Tapi ya gue harap sih Eriktoyer tetap 4 tahun. Cuma kalau seandainya kita berandai-andai dia jadi cawapres atau pindah. Ya that's okay. Karena yang naik kan mantan menporah. Yang dalam arti kemungkinan juga satu visi yang beliau bisa menjalankan. Seperti yang lu bilang Mat. I don't care siapa ketuanya. Siapa ketuanya sih tidak peduli apa programnya. Yang penting programnya. Dan kalau seandainya Pak Erikt jadi cawapres ya gue harap programnya Pak Erikt dijalankan oleh. Cuma kadang-kadang yang di bawah nih. Kalau udah berubah struktur di bawah bikin masalah KLB lagi. Berubah lagi ya. Sekarang tergantung sekuat apa leadershipnya. Iya kan. Kalau leadershipnya kuat banyak didukung oleh masyarakat. Yang recokin ini mikir-mikir juga. Zaman sekarang kan kekuatan negara itu ada di netizen. Kita lihat lah banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Dan netizen kan banyak yang waras juga. Mereka tahu siapa yang mana yang benar mana yang tidak. Nah gue harap netizen sepak bola mengontrol gerak-geriknya PSSI. Bagus tolong didukung. Dipuji kalau perlu. Tapi kalau jelek ya dikritik. Kritik tidak personal tapi konstruktif. Juara SEA Games bagus gak? Enggak. Bukan gini ya. Gini gue respect dengan tim pelatih. Gue respect dengan tim pemain. It's okay. Tapi untuk gue level kita itu bukan SEA Games. SEA Games untuk gue itu numpang lewat cari pengalaman. Level kita itu Asia. Sintayong sudah membuktikan bahwa kita untuk masuk ke Piala Asia gak harus jadi tuan rumah. Bisa ya. Lewat kualifikasi ini sebuah presensi yang luar biasa. Kalau seandainya kita lolos ke grup untuk gue. Value-nya lebih daripada 10 kali menang SEA Games atau AFF. Sepakat. Nah itu pun gue sering dihajar sama netizen. I don't care. Justru gue bilang gue lebih cinta sama sepak bola Indonesia daripada kalian. Yang cuma levelnya SEA Games. Intinya dapat hadiah. Netizen kita itu intinya dapat hadiah. Piala-piala. Piala sehingga bisa dipoles menjadi pencitraan. Padahal penduduk kita jauh lebih banyak daripada Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Tapi kita selalu kesulitan. Kalau kita sekarang dapat ya that's okay. Lu mau kayak Singapura. Empat kali menang AFF gak pernah main di Piala Asia. Tujuan sepak bola kan adalah satu tertinggi. Yaitu ikut Piala Dunia. Kalau lu udah ikut. Mau lu dibantai atau apa. I don't care. Yang tinggal lu udah pernah ikut Piala Dunia. Itu sebuah prestasi. Nah kalau lu kayak Singapura gak pernah ikut Piala Asia. Tapi menang AFF dan lu happy. Gue gak. Target gue Piala Asia. Karena kalau lu lolos. Lu dapet drawing yang agak bagus. Lolos lagi berikutnya. Pintu ke Piala Dunia itu lebih nyata. There is a light at the end of the tunnel. Dan pintu-pintu pemain juga untuk dilirik. Untuk dilirik itu harus lebih bagus. Jadi imbasnya efeknya itu jauh lebih besar. Daripada cuma menang SEA Games. Tapi sekali lagi ini pencapain harus kita respect. Harus kita hargai. Itu gue selalu bilang. Tapi kalau lu gue bilang. Southeast Asia itu bukan level kita. Saya sudah satu tahun sebelum prediksi Indonesia juara SEA Games coach. Coba tau. Coach Widow dan Cahyano Putro. Wanda bilang apa? Lama bener juga ya. Saya juga prediksi AFF kita juara lagi kok coach. Oh bisa aja. Kalau kita juara AFF that's oke. Itu bagus untuk CV aja. Tapi untuk gue value-nya ya gitu-gitu. Piala Asia ya. Dan bagus untuk 2024 coach. Gue liat Piala Asia. Itu yang gue tunggu. Oh ini yang Piala Asia sekarang ya. SEA Games gue gak kasih satu live comment. Orang tech coach gak ada live comment gak? Enggak. Gue nonton aja gue gak. Bener. Nonton aja gue gak. Cuman di final gue sempet nonton sebentar. Gue nonton bola. Itu entertainment. Gue harus dihibur. Kalau gue nonton match jelek. Gue gak perlu nonton. Siapa yang paksa gue nonton? Gak ada. Bahkan Barcelona tahun ini. Barcelona juara. Mainnya hancur-hancuran. Gak pernah gue nonton Barca. Gue mati ini tuh TV. Mending gue nonton Netflix. Lebih seru. Iya kan? Iya karena gue nonton bola itu harus dihibur. Titik. Dan pas si game gue gak nonton. Pas nonton sedikit lah. 20 menit 15 menit. Karena permainannya gak menghibur. Thailand itu kontrol bola gak bisa. Thailand aku bingung. Hancur Thailand itu. Thailandnya beda ya? Gak tau. Thailandnya sangat beda. Gak usah susah-susah. Kontrol bola aja kesulitan mereka. Maka apa suruhnya untuk ditonton? Gak ada. Tapi nanti Piala Asia. Gue akan kasih live comment. Karena gue percaya dengan kemampuan Sintayong. Dengan pemain-pemain muda. Iya Piala Asia sebenarnya. Dari sekian banyak agenda-agenda. Ini yang paling saya tunggu Piala Asia. Yang gue tunggu juga Piala Asia. Itu. Karena Argentina. Mungkin gak kita menang? Enggak. Gak mungkin lah. Iya. Udahlah gak usah. Jadi yang ditunggu. Masih ingat kita ketemu Uruguay? Iya. Boas caita gol pertama. Abis itu tujuh. Wake up kalau dibuat Uruguay. Iya. Sekarang juga pasti kalah. Prestasi kita itu hanya di halftime kalah 21. Itu adalah prestasi waktu. Untuk Argentina sendiri. Sintayong kira-kira akan melakukan apa? Mau diseriusin? Atau mau yaudahlah kita santai-santai aja. Gue kalau jadi Sintayong. Guys. Ini mungkin peluang pertama dan terakhir kalian ketemu bintang-bintang dunia. Enjoy the game. Just play. Semua orang juga tau. Semua orang juga wajar. Pasti mereka tau kalau kita akan dibantai. Tapi yang mereka liat adalah permainan. Resistensi. Bisa gak lu ngelawan. Bisa lu create peluang. Mungkin 1-2 peluang. Bisa gak lu ngelewatin Messi. Kasarnya begitu lah. Nah ini yang orang pengen liat. Bukan menang kalahnya. Kalau itu mah mereka tau Indonesia bakal kalah. Gak soal defense-defense yang parkir bus buat. Gak ada gunanya. Ngapain? Ngapain lu parkir bus gak ada guna? Gak lah. Lu harus play the game. Enjoy the game. Ini pertama kali dan terakhir kali. Anggap aja peluang pertama kali dan terakhir kali. Dan you have to enjoy the game. Kalau lu dapet kesempatan untuk bermain. Mau itu 1 menit. Mau 10 menit. Mau 1 pertandingan. Dan kalau bermain bagus ada kemungkinan dilirik gitu kan. Ya kayak Andik waktu lawan David Beckham dan kawan-kawan. Tapi jangan sampai lu ego juga. Iya. Itu yang jadi masalah. Just play as a team. Ikutin instruksinya Sintayong. Orang Eropa sama orang dunia juga gak suka pemain Degoy. Iya. Makanya kalau mau tunjukin-tunjukin skill udah gak bakal dipakai. Kayak AC Milan. Grusak-grusak mainnya driblang driblang gak jelas. Leo. Tapi ngomong-ngomong si Gems tadi ya. Si Gems dengan coach Indra Safri dan kawan-kawan. Dengan Sintayong disini gitu. Itu Sintayong sendiri menurut coach. Ada tantangan gak ketika. Indra Safri sudah memberikan prestasi katakanlah si Gems gitu. Lo enggak. Enggak-enggak. Atau gak ngaruh untuk Sintayong. Gue tetap dijalani sendiri. Kita harus lihat. Si Indra Safri ini pernah bawa U19 juara FF. Iya. Oke. Kalahin Korea kualifikasi Pial Asia. Habis itu mereka main di Pial Asia berapa kali menang? Nol. Nol. Zero. Empat kali main. Empat kali dibantai. Kok kita lupa dengan event itu? Iya kan? Iya. Artinya gak sebat itu. Kita lihat si Gems yang sekarang juara. Lapan atau sembilan pemain itu pernah diberi kesempatan sama Sintayong untuk bermain di tim utama. Artinya mereka sudah biasa main lawan pemain umur yang lebih berumur. Bukan yang seumur mereka. Jam terbangnya lebih bagus. Jam terbangnya lebih bagus. Kita gak boleh lupakan fakta itu. Dan itu dimanfaatkan oleh Indra Safri. Which is good. Iya kan? Jadi ini saling kerjasama, saling membantu. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Dan terlihat juga beberapa pemain yang pernah bermain di tim nasenior. Staminanya jauh lebih bagus daripada dulu-dulu. Dan matang ya? Dan matang. Dan kematangan itu. Lu ngeliat Marcelino kan pemain luar biasa juga. Aduh saya suka banget. 17, 18. Main kayak udah puluhan tahun main di tim nas, kalem dan lain-lain. Kuts udah pernah bilang ya. Kalau gak salah. Waktu pernah kita ketemu Kuts udah bilang Marcelino ini punya sesuatu. Dan bagus dia pindah ke luar negeri. Ke luar negeri. Dan langsung cetak gol. Cetak gol untuk gue gak. Tapi prosesnya bagus itu. Waktu cetak gol itu proses. Nah proses itu penting. Movementnya apanya itu. Tapi yang penting sekarang dia itu gak boleh terbuai dengan kelebayan orang kita yang apa namanya. Di Arak lah apalah. Di Surabaya juga gue baca itu kan gak perlu sama sekali. Lu baru juara FF. Make sure lu juara Asia. Di Belanda ya. Kalau lu udah juara Eropa. Orang Belanda yang bilang let's say juara Eropa yudo lah. Eh lu baru juara Eropa. Lu belum juara dunia. Dia latihan dia juara dunia. Eh lu baru sekali juara dunia. Lu belum dua kali juara dunia. Segitunya. Terus ada tantangannya? Ada tantangan terus. Jadi kritis terus. Jangan kita cuma happy dengan udah kayak merang piala dunia aja. Untuk gue itu agak berlebihan. Tapi ya it's okay lah. Cuman yang penting pemain gue harus sadar. You are nothing. Lu bukan siapa-siapa. Pencapaian life itu masih nothing. Lu prestasi dulu di piala aja. Prestasi ya bukan juara. Prestasi baru lu bisa menunjukkan ke dunia atau ke Asia lah minimal. Bahwa eh kita bisa loh ngelawan Iran, ngelawan Jepang, ngelawan tim-tim besar. Walaupun kalah. Ada perlawanan gak? Kayak kita 2007 lawan Bahrain misalnya. Itu perbedaannya bahwa sepak bola itu terlalu indah untuk dilihat hanya dari sisi skor. Atau piala yang dilihat. Prosesnya itu luar biasa. Itu yang kita nikmati itu prosesnya. Oke. Kuts kalau kita bicara nih. Ini kan bahasi game saat ini kan usia dini kan. Saya selalu kesel tuh. Sama peminan usia dini di Indonesia. Waktunya kita tahu kayak tadi coach bilang timnas U19 yang begitu heroiknya gitu. Menang piala ini. Terus kemudian dia arak satu Indonesia. Jadi match ala bila main satu hari sekali. Turnus antara. Turnus antara terus kemudian bantai Korea. Kalahin Korea. Walaupun kita lupa kalau itu lapangan Korea gak bisa main. Lapangan itu becek banget kan. Terus kemudian hilang begitu aja. Bahkan Evan Dimas pemain terbaik disitu. Bahkan gak dipanggil sekarang. Betul. Disitu kan kelihatan bahwa ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang missing link kenapa pembinaan kita selalu stuck. Iya kan. Nah salah satu kesalahan itu menurut gue ya terlalu banyak pemain luar negeri. Di dalam tim. Dalam tim. Oke. Lu boleh pakai banyak pemain luar negeri. Kalau seandainya liga lu sudah develop. Oke. Kalau kualitas pemain lokal sama dengan pemain luar. Kayak di Inggris contoh. Kayak di Spanyol. Oke. Tapi Indonesia ini kan masih jauh. Kita lagi berkembang. Jadi kasihlah kesempatan kepada pemain muda. Jangan semua lu. Sebelas pemain. Berapa pemain luar. Enam pemain luar negeri. Belum naturalisasinya. Tinggal berapa pemain lokalnya yang bisa masuk timnas. Iya. Itu kan imbasnya ke timnas. Makanya kita cuma selalu dapet keeper-keeper yang bagus. Sama sayap. Sama sayap. Karena cuma keeper kan posisinya. Sama wingback. Nah itu yang jadi masalah. Itu salah satu alasan kenapa kita bagus 18, 17, 19. Habis itu stuck. Habis itu gak kelihatan lagi. Kutus. Tapi kalau pembinaan seperti misalnya kayak beberapa kan. Pemain Primavera. Pemain Baretti udah pernah datang kesini kan. Bahkan kayak Kurnia Sandi. Kita juga baru tau disini bahwa dia hampir debut dengan Sampdoria. Menjadi orang Asia Tenggara pertama yang bermain di Liga Itali. Tapi surat dari PSSI gak turun-turun. Akhirnya dia dikembalikan lagi kan. Padahal udah mau debut di seri A gitu kan. Ini bagus tidak? Karena mereka disana tuh berkompetisi reguler. Di bawah satu wadah Itali yang bekerja sama dengan Indonesia. Bermain reguler lawan Mancini dan kawan-kawan. Lawan pemain di usia mereka. Di U19 gitu. Terus kemudian nama-nama mereka tuh panjang di Indonesia tuh. Kurnia, Awanla, Bimasaktil. Itu benar-benar dari usia matangnya hampir pensiun benar-benar pensiun gitu loh. Beda dengan sekarang yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. LIA Boy sampai selesai gitu. Karena dari produk bareti. Apa butuh lagi yang kayak begini nih? Yang reguler. Pesel luar negeri gitu maksudnya. Panjang. Itu sudah pernah dilakukan sama Garuda Selek. Tapi gak di Liga dia. Di Liga. Dia gak kompetisi. Tapi tiap minggu mereka reguler bermain. Sekarang gue tanya. Ada berapa negara yang melakukan sistem ini? Dan mereka maju. Oke gue jawab. Nol. Zero point zero. Kalau sistem konsep ini berjalan. Harusnya negara lain juga jalankan Don. Kenapa gak dijalankan sama negara lain? Hanya Indonesia. Lu lihat Qatar. Qatar menjelang timnas utama Qatar. Menjelang piala dunia yang kemarin tahun lalu itu. Mereka itu dikumpulin main kemana-mana. Selama setahun dua tahun. Main-main. Ujungnya flop juga kan. Iya. Kenapa? Pemain bola itu manusia. Oke. Ada dropnya. Ada enggak ya. Kalau lu cuma 24 lu kumpulin. Pada saat semua jelek. Apa yang lu lakukan? Nothing. Tapi kalau lu main di sini. Jelek. Lu berkompetisi dengan yang lebih senior. Lebih tua. Lu main jelek lu diganti. Ada di Namika gitu ya? Iya. Kalau lu di luar kan gak. Gue main jelek. Pelapis gue lebih jelek kok. Dan gue main jelek. Gue akan main lagi kok. Tapi di primavera mereka sistem gitu kan. Promosi degradasi. Artinya kalau ini jelek. Jelek berapa orang dikirim balik. Masuk pemain baru. Iya. Berapa sih yang mereka lakukan itu? Berapa kali? Kan gak? Yang lu butuh adalah. Daripada di situ. Mending lu main di Barito lah. Di PSM lah. Atau apa. Kalau lu dapet kesempatan ya. Mereka bersaing dengan pemain yang lebih tua. Itu pengalaman lebih bagus. Kecuali lu main di sebuah klub. Kayak Asnawi. Kayak Marcelino. Dimana mereka main dengan temen-temennya lebih tua semua. Lebih digambleng daripada lu cuma umurnya sama. Mungkin maksud Mamat kayak Kurniawan aja umurnya panjang gitu. Iya. Semua pemain yang berasal dari produk itu. Umurnya panjang di sepak bola. Biar beda dengan yang sekarang. Beda karena dulu kompetisi antar pemain tidak seketat sekarang. Oke. Oke. Maka dari itu dulu masih bisa. Ya sama aja dulu pelatih Indonesia isinya Liga 1 pelatih Indonesia semua. Sekarang kenapa enggak? Karena sepak bola ini kan berkembang terus. Tambah lama. Tambah ketat. Persaingan itu tambah ketat. Oke. Udah kayak robot sekarang. Iya. Dan gue baca salah satu pertanyaan dari netizen ke Sport 7 itu bagus. Kenapa dulu banyak sekali pemain skill individu. Sekarang udah berkurang. Nah jawabannya itu. Karena siapa bola itu tambah ketat. Dan pemain bintang juga coach. Iya. Sekarang sedikit banget pemain bintang. Dulu 1 AC Milan itu isinya bintang semua. 1 Juventus isinya bintang semua. Sekarang 1 duo. Kak kalau lu punya pemain bintang artinya lu tergantung oleh satu pemain. Kalau lu punya satu poin yang jago dribbling lu tergantung satu pemain. Kalau dia cedera. Atau kalau dia lagi enggak bagus. City itu dari 6 tahun 5 kali juara. Itu bukan kebetulan. Bintangnya siapa Kevin De Bruyne. Emang Kevin De Bruyne main 38 pertanyaan. Kadang cadangan juga. Karena sebuah tim yang bagus. Yang efektif dan efisien. Itu tidak boleh tergantung oleh satu sosok. Sistem yang bermain. Jadi bukan dribbling-dribbling kiri kanan. Enggak ada ruang untuk itu. Masih ingat waktu berhasil dibantai sama Jerman. Di kandang sendiri. Berapa tahun 4 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu itu. 2014. Ya 2014. Di kandang sendiri. Berhasilkan skill individu semua. Jerman. Passing, kontrol, passing, kontrol, passing, kontrol. 71. Ya kan? Sepak bola itu sudah lama. Jogo Bonito itu lama-lama mati. Kapan berhasil terakhir berprestasi? Long time ago. 2002. Karena sepak bola itu berkembang terus. Dan budaya berhasil. Tidak bisa mengikuti perkembangan sepak bola. Mereka sangat konservatif. Kita hebat dengan Jogo Bonito. Menang berapa piala dunia itu dulu. Tapi secara individu pemainnya bagus. Kalau mereka bermain di tim. Kayak Vinicius Junior. Contoh Neymar. Tapi kalau dikumpulin individu semua. Ya gak akan kemana-mana. Gak jalan. Gak jalan. Semuanya pura-pura cedera tuh. Ya. Karena lawannya itu bermain dengan sistem. Jadi di Indonesia yang harus diproduksi itu pelatih dulu. Pemain dulu apa sistemnya dulu nih? Bareng. 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 Tapi dibikin sistemnya oleh federasi. Baru semuanya jalan. Infrastruktur. Infrastruktur pembinaan. Pelatihan. Kalau lu lulus. Ini yang dilakukan federasi adalah banyak kursus kan. Orang itu selalu berpikir. Oh lu kursus lisensi A, B, C, D. Selalu lu jadi pelatih. Enggak. Enggak. Lu dapat lisensi itu hanya membuktikan bahwa lu lulus dari kursus teori. Gue mengalami itu. Gue lulusan KMVB Futsal. Itu hanya teori. Kalau gue melihat hanya menghandalkan buku aja. Gue gak akan kemana-mana. Karena perkembangannya setiap tahun. Itulah kenapa banyak pelatih yang nganggur. Karena pelatih yang gak dipakai adalah terlalu textbook. Jadi untuk jadi. Inilah salah satu alasan kenapa gue tidak mau melatih lagi. Karena kerjanya itu sangat berat. Dan imbalannya sangat sedikit. Lu gak dihargai ngapain? Mending gue ngoceh di Youtube. Dapet duit. Dapet duit. Gak usah pusing. Gak usah mikirin ini itu. Dailynya gak usah bareng-bareng bikin program. Pelatih itu berat. Lu gak hanya jago strategi. Lu harus jadi psikolog. Lu harus jadi bapak. Lu harus jadi kakak. Lu harus paham semuanya. Lu harus kelola 25-30 pemain ini. Harus semua berprestasi. Itu kerjaan yang sangat berat. Orang gak paham. Itu tujuh hari kerja. 24 jam. Gak mungkin lu punya sahaja job. Pelatih Timnas lebih sulit gak? Kayak Sintayong lah gitu. Sesekali. Sulit dan tidak. Sulitnya adalah persiapan sangat pendek. Persiapannya ya? Iya. Persiapan sangat pendek. Tapi plus poinnya. Dia bisa pilih pemain yang terbaik. Kalau sistem klub itu harus sinkron gak sih? Sama sistem Timnas. Katakanlah Timnas 433. Klub harus 433 juga apa enggak? Akan lebih baik. Ini masalah budaya ya. Kayak di Belanda. Itu dari SSB pas gue main. Zaman gue itu tahun 80-an main. Sampai sekarang itu gak berubah. 433. Total football? Total football. Itu gak berubah. Karena ini sudah budaya yang mereka tanam. Nah budaya ini dimulai dari mana Coach? Dari federasi kayak membuat penamanya cetak birunya. Ataukah memang itu dari ya kayak berhasil dari jalan-jalan. Dari tarkam-tarkamnya semua bermain dengan hal yang sama gitu. Itu budaya dari masyarakatnya sendiri. Oke. Bukan hanya dari federasi. Kita kan punya Vilanesia. Apakah jalan? I don't think so. Iya kan? Tapi kita bisa mulai menanamkan filosofi itu. Seperti yang dilakukan Pep di Man City. Yang mungkin dilakukan Eric Ten Hag di Man United. Oke. Setelah SAF pergi kan menurun. Kenapa? Ya karena gak ada legasinya. Legasinya cuma piala. Yang ditinggalkan oleh. Gak ada filosofi nothing. Tapi kalau bicara soal filosofi itu kan semua berolah dari Johan Craft. Total football. Dan di berapa tempat di Ajax dia sudah diteruskan di Barcelona. Sempat cut. Tapi balik lagi. Sekarang dilakukan oleh Pep di Man City. Jadi ini yang harus kita lakukan. PSSI juga. Klub juga. Masa SSB juga. Itu semua harus sinkron. Semua mau membangun sebuah filosofi sepak bola Indonesia itu seperti apa. Arahnya mau kemana ya? Arahnya mau kemana. Apa yang cocok dengan budaya kita? Dan itu gak ada. Belum ada. Gak ada satu sistem. Masih harus di riset dong berarti. Dicari dulu. Dari dulu tuh belum ada berarti. Ya dari dulu belum di riset. Lu tau yang jadi masalah apa? Orang riset kan juruan aja yang salah angin. Riset sistem sepak bola. Soalnya kata Sintayong. Kalau ngomongin cepat. Ternyata gak secepat itu juga. Kok pemain kita tuh. Ya emang. Ya cepat kan cuma di Liga. Kan kita bilang pemain kita cepat gitu ya. Enggak kata Sintayong. Gak secepat itu. Kita cepat cuma di Liga 1. Pas duel dengan Jepang. Kalau kita di level Asia kan udah beda. Kan orang-orang tinggi. Langkahnya lebih panjang. Kalau kita main di sistem dunia. Jadi. Kalau ini kenceng. Tapi kalau ini lama. Tapi kakinya panjang. Ya lebih cepat yang ini. Artinya apa gitu. Budaya. Kita tuh. Memang blueprintnya. Apa gitu. Kan. It's very simple. Jangan membuat seolah-olah sepak bola ini adalah sesuatu yang susah. Yang harus pro-pro. It's simple. Lu cetak gol. Lebih banyak dari lawan lu. You win the game. Lu pegang bola. Gak akan kebobolan. Ya kan. Nah maknanya apa di belakang itu. Artinya lu harus pegang bola. Ball possession. Kalau lu crossingnya bagus. Ava jelek kayak kita. Crossing kita kan amburadol. Yaudah jangan crossing. Nah terus gimana. Main bola bawah. Kalau kita kalah sprint. Caranya gimana. Jangan kasih bola daerah. Kan gitu. Sesimpel itu. Manfaatkan kekuatan lu. Apakah ada. Oh banyak kekuatan kita. Ya itu jarak 5-6 meter. Passing. Mobilitas. Kita manfaatkan. Bukan. Gue gak mau bahas level ASEAN ya. Tapi kalau kita nanti di Asia ketemu Jepang kan. Segrup. Lu kasih bola jauh. Asnawi suruh lari. Ya gak bakal menang. Oh iyalah. Ada naga tomo bos. Tapi apakah kita bisa melewati. Ya bisa. Caranya gimana. Lalu turun semua. Manfaatkan ruang-ruang kosong. Manfaatkan ruang kosong. Dan bola-bola pendek. Mobilitas. Ngerti gak. Jadi bukan speed. Lari-lari aja. Lu akan kalah. Aduh fisik akan kalah. Caranya gimana menghindari aduh fisiknya. Sebelum dia deket lu udah passing. And simple. It's very simple. Cuman gue merasa orang kita itu suka membuat sesuatu yang simple itu ribet. Diputar di sudut lapangan. Iya. Menari-menari. Lu harus butuh bodi. Sebelum dia datang lu udah passing. Udah selesai. Iya kan. Caranya gimana biar gak diputar. Tapi passingnya harus bener dulu. Ini keliatan match. Siti lawan MU. Arsenal. Siti lawan Arsenal. Tiap kali pemain Siti datang. Mereka bisa passing. Tiap kali pemain Arsenal datang. Selalu dijaga ketat. Jadi gampang dipotong. Pertanyaan kan simple. Kenapa Arsenal gampang di tackle sama pemain Siti. Kenapa Siti gak. Itu ke timing. Oke. Pemain Siti passingnya. Waktu pemain lari. Baru dia passing. Pemain Arsenal dia belum lari. Dia udah passing duluan. Jadi harus duel. Sehingga gampang diantisipasi. Iya. Kan gampang soal gituan. Kayaknya Indonesia ini harus main pakai sistem alegre coach. Aduh apa. Alegre itu pernah mengeluarkan kata-kata. Apa. Sepak bola itu adalah sesuatu yang simple. Iya. Sama ini kayak coach nih. Kayaknya mulai suka alegre abis ini. Sepak bola itu sesuatu yang simple. Jangan dibikin ribet. Tinggal passing bola. Ke teman yang kosong. Udah. Iya. Selesai. Udah selesai. Abis itu lari ke belakang tumpuk pemain. Abis pasir lari ke belakang. Biar gak ke bola. Makanya gue itu sering dapet. Apakah main 4-3-3. Bagus 3-2. Blah-blah. Itu cuma di atas kertas. Mourinho pernah main 4-3-3. Ujungnya parkir B semua. Ngerti gak? Jadi jangan terbuai dengan line up. Yang lo harus lakukan bagaimana saya. Inilah geniusnya Pep Guardiola. Gak Guardiola dimana dia tau kekurangan John Stones. Akhirnya dia geser ke depan. Iya itu. Itu terbaru. Saya baca taktikalnya. Anjil ini Pep. Luar biasa ini. Padahal dia punya Calvin Phillips yang harganya 50 juta. Gak dipakai. John Stones dipakai. Karena waktu lawan Spurs di semifinal UCL. Kalau gak salah dia bikin 2 blunder atau perempat final. Di belakang. Di belakang sebagai center back. Akhirnya digeser. Nah hal-hal kayak begini. Itu pelatih harus paham. Dan itu lu tidak pelajari di FA lu. Pada saat lisensi lu gak dapet gitu. Itu harus update disitu ya situasi. Itulah job seorang pelatih berat. Itu keluar dari Johan Kreb sebetulnya ya. Kan Pep itu Johan Kreb banget kan. Tapi yang Stones itu keluar tuh. Pep bilang. Waktu gue. Sebelum ketemu Johan Kreb. Gue gak ngerti sepak bola itu apa. Setelah gue kenal Johan Kreb. Baru gue paham. Oh sepak bola ternyata seperti ini. Dan itu di develop. Sama Pep. City berarti ada Johan Kreb ya? Bukan City. The whole sepak bola dunia sekarang Johan Kreb. Katenacho is dead. Yes. Jogo Bonito is dead. Total football masih dimainkan. Katenacho. Alegri. Udah diperpanjang lagi. Mentolo satu manajer. Sporter Juve udah kasih ultimatum. Kami tidak akan mau melihat Alegri ada di band. Semusim depan. Kalau tidak kita tidak perpanjang tiket musiman. Dua tahun yang lalu. Pada saat Alegri ditunjuk. Gue bilang. Juve ini gak akan kemana-mana di bawah Alegri. Gimana Juve mau jadi juara kayak dulu lagi? Oh bisa. Kick Alegri. Saya udah teriak. Sampai saya DM-an sama pemain Juventus. Siapa? Pemain muda. Remember the name. Siapa? Kenan Yildiz. Nanti. Bakal jadi mau main-main. Saya kan ke Juli ke Turki nih. Saya mau ketemu dia. Mau ngopi. Serius? Saya dari Jayapura ngopi sama kakak Boci ke Turki. Ngopi apa-apa. Nanti remember the name. Udah dipanggil ke Juve senior sekarang. Tapi ngomong-ngomong Argentina lagi ya. Sebagai penikmat sepak bola. Apa yang harus kita sikapi? Argentina datang kesini. Penikmat sepak bola. Apa yang harus kita... Ya kita harus menikmati. Menikmati namanya juga penikmat kan. Jadi menikmati match ini. Ekspektasinya gak usah pake... Gak ada ekspektasi. Hiburan udah. Enjoy. Hiburan. Entertain. Gak usah pake incar seri atau incar menang itu. Gak ada ya. Elah itu mah. Gak usah. Itu Panji Pragya Waksono itu. Menang kalah-menang kalah itu penting buat dia. Lagi liatin Goats. Lagi liatin Goats. Taunya cuma menang kalah. Jadi kan sebelum lawan Argentina lawan Palestine dulu kan kita kan. Lawan Palestine berarti itu. Nah kalau lawan Palestine bisa bilang ya main agak serius lah. Karena mempelajari lawan-lawan di Piala Asia nanti ya sebenarnya. Argentina fun game sebenarnya. Fun game. Bener-bener fun game. Fun game tapi ya lu gak mungkin apa namanya mau lu dipermalukan sama mereka. Kan gak mau. Dan itu gak perlu pemain udah tau sendiri. Pemain pasti sangat termotivasi tanpa Sintayong ngomong satu kata pun. Dia juga udah tau. Yang pengen saya lihat sebenarnya dari lawan Argentina Coach adalah pemain-pemain itu sering ngomong gini ketika mereka ada klub besar datang sini Belanda, Uruguay kemudian datang sini tuh mereka tuh udah masuk ke lapangan dengan gugup karena liat pemain-pemain bintang ini. Nah yang saya pengen lihat apa Sintayong bisa merubah itu tuh. Gak bisa. Nge-pairnya itu. Iya, iya. Kalau Sintayong itu bukan tukang sulap. Iya, iya. Merubah mental itu butuh tahunan. Gak ada dalam sekejap mental dirubah. Pelan-pelan sedikit-sedikit itu harus dari orangnya sendiri. Maka dari itu gue udah berkali-kali bilang semua pemain semua pandit bola itu harus punya cermin besar. Gue di rumah punya cermin dua meter. Serius? Kalau gue bikin gue ngaca apa kesalahan lu hari ini? Apa yang lu harus perbaiki? Saya harus bikin ini. Gue ngaca gue bikin kesalahan oke jangan sampai terulang lagi. Sesimpel itu. Nah pemain itu harus punya kaca yang cermin gede itu. Ini gue sukanya ambil dari buku Dunia Sofi kan? Gak, gak ada. Gak ada buku-bukuan. Ada kayak begitu juga bukuan. Gue gak tau. Ini murni dari gue sendiri. Jadi ya kita harus koreksi diri diri gue sendiri. Bahwa mereka memotivasi itu tugas Sintayong. Tapi kan yang nendang bola itu pemain bukan Sintayong. Jadi yang masuk ke lapangan ya pemain. Udah santai aja. Kembali ke pemain lagi. Enjoy the game. Itu aja. Main seperti biasa. Supaya kita juga terhibur ya? Supaya kita juga terhibur. Itu aja. Lain Palestine baru. Dan satu pertanyaan kan gak bisa jadi parameter lu main bagus atau jelek lu punya mental atau enggak. Gak bisa lah. Sintayong lebih tau itu. Itu dari latihan udah kelihatan. Dari latihan itu udah kelihatan lu punya mental enggak. Dari teknik. Gue dulu waktu ngelatih gue udah tau pemain A, B, C. Oh ini mentalnya jeblok. Ujungnya ngapa? Tiap kali gue ada pertanyaan gue cecar dua pemain ini. Dan yang lain-lain ketawa semua. Karena mereka tau ini pemain yang cemen, yang introvert, yang apa. Nah disitu kita hajar. Di latihan kita hajar. Di presko, di sesi teknik kita hajar. Terus lama-lama dia berkembang. Jadi gak bisa dalam sekejap lu berubah mental. Tapi kalau ini Kuts, kalau kita bicara sepak bola Indonesia kan, kayak ya mental memang bertahun-tahun ya. Udah jadi dari kecil. Udah jadi budaya gitu. Tapi yang bisa menutupi dari sisi mental apalagi Kuts? Kan misalnya kalau kita lihat Jepang, mereka tuh tau postur mereka kecil, mereka tau sepak bola, mereka tuh tertinggal dengan Eropa gitu. Mereka gak bisa ada di level yang sama dengan Spanyol, Itali, Jerman, macam-macam lah. Brazil. Tapi mereka tuh punya mental untuk siapapun kita akan hajar gitu. Yang jadi masalah yang sangat gue sayangkan itu tau apa? Kita itu punya budaya yang penting menang. Yang penting dapet trofi. Itu budaya yang sangat buruk. Karena untuk mendapatkan trofi, itu fondasi lu kuat atau tidak. Kayak waktu Les terjuara. Habis itu terseks-seks sekarang terdegredasi. Karena fondasinya gak kuat. Tapi City juara, fondasinya kuat. Liverpool mungkin gak juara, tapi permainannya selalu bagus karena fondasinya kuat. Dan kita harus bangun fondasi itu, bukan menang kalah. Menang kalah itu bonus. Itu adalah hasil akhir kerja keras kita. Sama, gue selalu samakan, semua orang mau kaya. Fair? Ya kan? Lu mau kaya, gue juga mau kaya. Caranya apa? Caranya korupsi atau lu kerja keras? Nah di Indonesia orang korupsi dipuji-puji. Karena rumahnya bagus, mewah, kayu jati. Ngerti gak? Ya. Walaupun mereka itu duit korupsi. Tapi yang benar-benar bekerja keras dari nol, walaupun mobilnya tidak sebagus yang koruptor itu, dilihat sebelah mata. Ah, mobil lu bukan Mercedes, cuma Honda. Jadi apa yang ada ya? Apa yang dilihat depan mata? Jadi lu harus melihat di belakang semua itu ada maknanya. Jangan hanya menilai yang lu lihat. Sea Games lah. Piala ini, piala itu. Enggak. Lu bisa main bagus enggak sekarang? Apakah tim Sea Games kita bermain bagus? Fair? Kan enggak. Tim Sintayong jauh lebih bagus. Apakah selalu bagus? Enggak juga. Gue nonton beberapa kali jelek. Gue hampir selalu nonton timnya Sintayong. Berapa kali main apaan ini ancur-ancuran. Tapi ya, ini proses. Trendnya naik, it goes up. Menit 80 stamina masih oke. Terus kemudian mental untuk pegang bola mulai ada. Pelatih tim Nas Mana yang berani cut dua generasi. Memasukkan semua pemain muda dan perform. Itu ya, dan perform. Bukan hanya kalau hanya memasukkan pemain muda kalian berdua juga bisa. Tapi performan itu enggak. Ini perform. Karena awal-awal dikritik juga. Kenapa pemain senior ini enggak, ini enggak. Ujung-ujungnya Sintayong bodo amat. Gue gak bisa bahasa Indonesia. Gue gak bisa baca koran Indonesia ini. Iya kan? Tapi yang dia lakukan itu kan ada hasilnya. Jadi untuk gue sangat menyedihkan kalau masih ada orang yang mengkritik Sintayong dan apa-apa. Lo gak ngeliat hasilnya dia. Dengan segala keterbatasan dia, dia itu perform. Dia menunjukkan melakukan sesuatu yang nyata. Visible. Tidak hanya dari sisi prestasi tapi juga dari sisi permainan. Proses ya. Ini sebuah proses. Kalau gue jadi PSC gue kasih perpanjang waktu kontrak lima tahun lagi. Karena cukup berhasil di Indonesia. Cukup berhasil. Sangat berhasil. Masalahnya betul. Yang kita lihat di sini itu pialanya apa. Iya. Mana pialanya? Mana prestasinya? Sama aja kok sama yang kemarin. Gak ada prestasi. Ya tapi kan gak liat bahwa pemain kita itu baru pertama kali di sekarang ini. Menit 70 ke atas itu masih stabil, masih konsen, masih baik. Betul. Makanya Mat, kalau orang tahu gitu gue jawabnya sama. Lo mau kayak Singapura 4 kali menang EFF tapi gak pernah menang di Piala Asia. Gak ada yang bisa ngebantah. Iya, iya. Gak masuk Piala Asia. Gak pernah di Singapura. Mending gue masuk Piala Asia. Lolos grup aja. Udah 10 mening lolos grup di Piala Asia. Value-nya lebih bagus. Lebih banyak daripada 10 EFF si game whatever it is. Anda mau kayak Itali juara Euro gak masuk Piala Dunia. Exactly. Exactly. Bener. Orang Itali 2 kali menang lewat adu penalti semifinal, mereka juara. 2 kali gak masuk Piala Dunia itu kan gak kebetulan. Iya, iya. Iya kan? By the way, kalau kita bicara Itali kasusnya sama kayak Indonesia. Terlalu banyak pemain luar yang gak berkualitas. Sehingga regenerasi gak. Pembinaannya itu putus. Pembinaannya putus. dan seri A Liga nomor 4 di Eropa. The best player, young player aja Fagioli kan dari Juventus. Itu pemain yang sudah diakui banyak orang ini punya potensi yang bagus itu. Allegri bilang dia masih terlalu muda. Sementara Kravitz Kelia di Napoli jauh lebih bagus. Lebih banyak mainnya gitu loh. Dan itu lebih mudah daripada Fagioli. Ini masih dibilang terlalu muda, butuh 25 tahun. Jadi di Itali itu 25 tahun baru dihitung pemain ini. Pemainnya ilang dong jadinya. Lihat kalau pemain kayak Zekus, Molling, Miki Tarian tiap minggu masih mainkan lucu. Ini Liga mau kemana ini? Sementara ada punya potensi muda-muda yang bagus ditaruh di cadang. Kembali maka dari itu gue kritik lagi ke Liga 1 kita. Enam pemain luar negeri itu terlalu banyak. Itu yang harus dievaluasi ya Pak. Tolong Pak. Itu satu-satunya kritikan gue ke Eric Toyer. Satu-satunya. Yang lain gue dukung. Beberapa pemain juga memprotes itu ya. Pemain-pemain Indonesia sendiri itu dari dulu mereka udah bilang lima pemain ini kebanyakan. Karena mereka juga dekat dengan junior-junior mereka kan di Indonesia itu. Mereka melihat junior mereka gak dapat jam terbang karena ada pemain asing ini, pemain asing ini. Itu yang mereka sayangkan. Tiba-tiba aturan keluar tambah satu pemain jadi jam 6. Gue juga gak habis pikir. Gue gak ngerti. Gue selalu sebelum gue mengkritik gue selalu bertanya apa di belakang keputusan ini dan sampai sekarang gue gak paham. Gue gak ngerti untungnya dimana dengan 6 pemain luar. Alasannya cuma kalau U23 gue masih paham. Artinya kasih jam terbang lah. Itu masih oke. Tapi 6 pemain luar mau itu 5 plus 1 mau apalah kan tetap pemain luar. Nah itu gue gak paham. Dan ini murni keputusan federasi harusnya ya. Karena tidak mungkin klub yang menentukan itu kan federasi yang menentukan aturan. Itu enggak itu PT LIB kalau gak salah. Itu dari PCC kok. PCC kan yang ininya baru operator menjalankan ya. Dari PCC. Gue gak tau ya. Dan ini udah final kan? Final. Karena itu diumumkan langsung sama Pak Erik. Bukan. Itu itu gue gak gak setuju banget. Sayang. Terakhir sih kemarin ada tier-tiernya. Liga kalau dari Eropa harus divisi apa itu dikeluarin tuh. Lu tau yang bagus apa? Kayak futsal. Gak tau? Pemain futsal yang main di Liga Indonesia pemain luar itu harus pernah main di Timnas. Mau Timnas 17 mau 18 kan boleh dua pemain. Akhirnya pemain luar yang main di Liga futsal Indonesia itu berkualitas semua. Semua. Karena mereka pernah main di Timnas. Nah aturan ini harusnya diterapkan. Pernah main di Timnas? Gue pengen tau berapa pemain luar negeri yang main di sini. Rohit Can. Rohit Can. Timnas Nepal. Rohit Can. Satu terus. Zahrahan. Terus. Liberia. Udah coach. Udah coach. Banyak-banyak. Ada-ada. Kayak dulu Kudela. Apa duo PSM tuh dari Piala Dunia sama Togo. Kudela. Ceko masih masuk. Masih masuk Timnas. Tapi ya hitungan jari ya. Dari sekian banyak itu hitungan jari. 5 x 17 berapa berarti? Iya kan? Dari sekian banyak itu ya cuma beberapa yang main di Timnas. Kembali lagi kadang gue miris. Gue itu pengen sebagai orang Indonesia gue sudah membuktikan bahwa gue pernah berkontribusi untuk negara ini lewat futsal. Gue pengen juga lewat sepak bola. Gue pernah diminta oleh temen lah masuk PSSI. Gue gak akan kemana-mana. Kalau gue masuk PSSI gue gak akan kemana-mana. Karena lo terlalu tergantung dengan banyak suara sistem apa yang aneh-aneh. Gue kayak begini. Apa kalau kita KLB kita maju aja coach berdua? Gak ngaruh. Teklannya bagus coach. Mamat Justin maju. Maju. Untuk Indonesia maju. Lo ada sama sama karena sama aja. Ada Justin maju. Bisa emang. Ama Rigen mari. Mari membangun sepak bola mamat Rigen. Bisa. Kalau dari obrolan-obrolan Mari ya mamat Rigen. Bisa. Dari obrolan-obrolan gini itu bisa ikut membangun gak? Bisa-bisa. Kemarin kayak ada yang komen gitu-gitu. Ini nih udah dibikin ini. Aku bilang ya bagus tapi kita harus terus ribut gitu. Ributnya itu dalam arti biar ini tuh konsisten gitu loh. Tunjukin kalau kita suka tunjukin kalau kita gak suka sehingga mereka tahu yang sebenarnya bagus untuk dilakukan dan tidak bagus untuk dilakukan. Ya makanya netizennya harus mengontrol PSSI. Cuman jangan kampungan lah. Mengontrol memberi masukan secara konstruktif. Dan gue liat terutama netizen bola ya itu sudah ada perkembangannya lah. Sudah mulai banyak yang waras. Banyak yang waras ya. Tapi yang tidak waras itu banyak. Banyak juga. Banyak. Ini gak apa-apa itu orang-orang yang kayak gitu gue lawan. Artinya gue tidak akan berhenti mengeluarkan statement. Mau itu kontroversial mau apa gue gak ada urusan. Selama gue tidak fitnah gue tidak main sarah main apa gue lakukan itu. Orang kita gak makan duit dari situ. Maka dari itu keluar lah selesai itu Madrid. Apa aja. Selesai itu Madrid 4-0. Bener kan saya. Barcelona juara bener. Barcelona juara. Walaupun jelek ya mainnya ya. Tapi kalau kita bicara luar sedikit nih musim depan nih. Seru nih musim depan nih ada banyak transfer-transfer yang Benzema tiba-tiba keluar Bellingham diisukan yang masuk ke Madrid. City yang gak ada berkata karena udah bagus aja. Enggak. City pasti beli. Iya karena beberapa kan dua atau tiga pemain Mahrez udah udah ditawar Arab. Pasti ke Arab itu juga Mahrez. Iya iya. Nah gimana Kutz melihat peta musim depan nih? Oh itu seru. Seru karena banyak tim yang harus berbenah. Chelsea harus berbenah. Liverpool harus berbenah. MU harus berbenah. Arsenal harus bertambah pemain. Bahkan City pun harus. Nah sekarang ada berapa memiliki pelatih baru. Jadi ya kedepannya musim yang akan datang ini akan seru di Liga Inggrisnya ya. Tapi bukan hanya Liga Inggris La Liga seru juga Madrid kehilangan empat penyerang. Strikernya siapa belum tahu. Pemain tengah seandainya Bellingham kemungkinan besar akan datang. Itu pemain muda semua penggantinya Madrid belum ada semua. Barcelona pelapisnya Amburadul. Oke. Jadi Barcelona pun harus berbenah. Juventus pelatih tolong. I'll be out. Italy. Bundesliga. Bundesliga. Munchen harus berbenah. Nyaris. Nggak juara di lawan Dortmund. Di seri A beruntung mereka bisa lolos ke semifinal dengan atau perempuan dengan banyak tim Italy. Tapi tim Italy mainnya aja Amburadul. Napoli doang. Harus di benar. Napoli bagus paleti out. Istirahat seminggu. Juve dengan segala kasus siapa yang mau dipertahankan. Karena duit udah nggak ada lagi. Ada 3-4 pemain kalau nggak salah akan dijual. AC Milan Maldini baru dipecat. Mereka pindah haluan. Arahnya gimana nggak ada yang tahu juga. Bisa lebih bagus bisa nggak. Tapi masalah Milan juga sama kayak di Juve pelatihnya. Inter Milan sekarang masuk UCL tapi pemainnya banyak yang tua. Stryker hilang nih. Luka aku kembali. Luka aku tua. Zeko udah umurnya 63. Nggak bisa diandari lagi. Laut taruh. Jadi Laut taruh kemungkinan besar dijual. Jadi banyak yang di semua liga yang harus berbenah. Dan ini yang seru. Karena kalau udah 2-3 pemain keluar karuselnya bergerak. Bergerak ya. Dan belum Liga Saudi Arabia yang coba tarik pemain-pemain mahal. Kante udah rujuk disanya ya. Kante fix pindah. Kemungkinan besar juga Hassan, Alba, Busket, Mahrez. Busket belum nyatakan pensiun ya? Belum. Belum tahu dia? Oh dia belum. Belum. Kupikir kemarin yang itu. Dia berhenti belum tahu. Belum tahu kemana ya? Ya. Jadi semua masih bisa terjadi yang serunya. Bahkan Liga Indonesia masih seru banget. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa-bisa kan Liga 2 stop lagi di tengah jalan. Jangan. Banyak kejutan. Gue pengen persipuran naik. Yes. Persipuran itu harus naik. Nah abis itu baru Liga stop. Udah naik dulu aja. Udah naik dulu. Harus. Kalau di Liga luar kan kejutannya tuh ini siapa pindah siapa mana arah tujuannya. Ini gimana nih pemain nggak masuk Liga Champion. Ini gini. Kalau di Indonesia wah ini kapan? Ini Liga ini bisa jalan gak nih? Ini ada pengaturan di sana. Ini gini nih. Iya bukan lihat transfer pembahitnya gitu. Yang Puyang Sintayong pelati tim Nas. Iya. Tapi kalau disini pertanyaan terakhir kemarin kan Inter Milan kalah lawan Siti. Ini kan tayang setelah hari. Tapi kita udah prediksi aja Siti menang. Mau gacau. Iya. Gimana kalau semua lihat Siti yang menang nih. Wah ini kalau salah nih kita dihisi. Ini lebih sebenarnya prediksi. Siti kalau seandainya seandainya Siti kalah jadi rumah makan Mang Siti aja. There is no reason untuk kalah sebenarnya. Karena mereka dengan sistem baru 3-2-4-1 udah bagus gak ada yang cedera. Mereka nyaris gak pernah kalah lawan Brentford aja tapi itu udah jadi juara gak termotivasi lagi. Lawan MU main dengan 60-70% kekuatan takut cedera. Lawan Inter Milan yang ya tetap sepak bola Itali yang sudah lama meninggalkan kata Nacio jadi suruh main parkir belum tentu juga bisa. pelapisnya Siti yang luar biasa sebenarnya gak ada alasan kecuali bener-bener dapet gold jatuh dari langit 2 kartu merah anything can happen. Maka dari itu gue kasih Inter Milan cuma 5%. Inter Milan 5% ya? 95% saya udah 100% loh udah membayangkan Inter Milan Color Kuts masih kasih 5% 5% kan bisa dari counter attack dari corner seperti itu atau Ederson blunder kayak gitu semua bisa terjadi tapi harusnya ya gue gak tau ini kapan tanya? setelah final setelah final makanya saya udah prediksi tadi Siti menang kita ngobrol lagi Siti menang gue rasa kalau kita penikmat bola yang mengikuti sepak bola dunia ya Siti lah gak ada alasan untuk Siti kalah saya karena permainannya dan juga karena benci Inter Milan saya juve oke Kuts kita berharap sih semoga di musim depan seru kita bisa terus berkolaborasi seperti ini senang sekali demi kepentingan sepak bola Indonesia tapi sekarang kita mau suruh Kuts untuk menyusun ultimate lagi sejarah nih 2 kali ultimate kalau kemarin pemain-pemain yang Kuts suka kalau sekarang pemain-pemain yang kardus atau flop 11 pemain paling flop di Liga-Liga Eropa untuk musim ini siap penjaga gawang 4-3-3 Kuts penjaga gawang yang flop itu Pickford Pickford Everton Pickford flop oke B kanan B kanan B kanan siapa ya B kanan TAA Trent Alexander Artnout karena udah pindah ke tengah itu kayak Johnston C Back tengah 2 back tengah Back tengah yang flop ini Liga Inggris aja atau gimana semua seluruhnya Spanyol boleh Italia boleh Liga Arab juga kalau kusik ikutin Ronaldo boleh Back tengah yang jelek itu siapa ya yang gue bilang jadi yang sering blunder tiba-tiba ada yang gue paling gak suka itu back tengahnya Dortmund Sule 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 itu padanya kok segempal itu ya kayak Johncaller itu udah kayak kayak apa ya papan setrikaan yang main bola kakunya kakunya minta papan setrikaan satunya lagi di Muncen juga lini belakang berantakan di banyak tim sih lini belakang berantakan yang tim yang mengecewakan itu kan sebenarnya tahun ini itu Chelsea ya Chelsea jadi untuk gue itu yang sangat overrated itu Fofana kalau saya ada satu pemain Chelsea paling saya benci Caloba kenapa main terus ini manusia belum Caloba karena masih baru masih muda ya kalau Fofana kan udah senior 80 juta loh man iya maksudnya Fofana iya Fofana sih back kiri back kiri ini Chelsea juga banyak dicucure banyak siapa yang dari Ukraina siapa Mudrik Mudrik berapa juta itu Mudrik itu pasti masuk dia itu left winger ya kalau gak salah iya diantara masukin dulu back kiri itu ya yang bisa dibilang cukup flop menurut gue ya tahun ini yang jauh dibawah ekspektasi gue itu Robertson Robo Robo ya oke central midfield central midfield yang Gallagher Gallagher itu pemain bapuk tapi kemarin baru saya lihat gobloknya lampar sumpah pemilihan pemain kayak apa ini DM yang jelek itu DM di MU Casimiro di MU bagus Liverpool Fabinho masih oke Fabinho oke di Barca Sergei Busquets enggak Busquets masih lumayan lah di Madrid Cross itu ya itu Chouameni Chouameni ya gue bilang Chouameni masih jauh levelnya dibawa Casimiro masih tidak sangat tidak konsen awal-awal dia yang main bagus habis itu dicadangin terus baru akhir-akhir tapi ini di luar performa dia di Piala Dunia ya ya ini di klub di Liga oke attacking midfield itu Curtis Jones itu ya pemain bapuknya golnya bagus loh coach pas lawan Tottenham bebas tapi pemain bapuk banget Curtis Jones bukan Curtis Jones 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 jomblo ngenes Johes lagi enggak oke right Ronaldo Ronaldo masuk hitungan gue ini Chelsea parah banget nih kenapa siapa lagi Coko Wenske terus kemudian dari PSV siapa coach Madueke banyak bener nih Jules Joe Felix Felix tapi karena lampar karena lampar tadi cadangin dia kanan siapa ya kanan itu Elanga 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 itu pemain hancur gue bingung tim pemain kayak gitu ini sudah pasti mudrik ya ini pasti mudrik coach di blok atau mudrik ya gue di blok sama mudrik oh serius serius kapan 3-4 bulan yang lalu habis di blok langsung hancur coach komen apa gue kalau komen itu enggak ada yang rasis enggak ada meremehkan gue cuma bilang thanks for not going to Arsenal terus setiap kali dia main gue kasih hasil Arsenal hasil Chelsea itu doang oh ulang-ulang tapi berulang-ulang berkali-kali awalnya dia mau ke Arsenal kan isinya santer banget dia ke Arsenal tiba-tiba Chelsea potong galuh ketemu dia ah kardus nih gue blok aja jadi gue di blok itu sebuah pencapaian bahwa dia peduli dengan postingan gue striker itu back horse weg horse orang kaya dari Belanda nih walaupun dengan segala jenis ininya coach dengan segala jenis usahanya menjadi defensif enggak dia enggak lah dia dapat berapa kali peluang juga susah emang ini pemain bapuk murah MU itu kenapa weg horse bisa main di MU karena enggak ada duit kan jadi tekniknya cuma bisa loan dan enggak ada pemain waktu itu ya karena di tengah musim di tengah musim dan akhirnya di loan dan sama sabitzer karena emang enggak ada duit dan ya lo liat sendiri lah tapi defensive weg horse bukan bright w e w e g w e g h liat 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 o r s t ini digadang-gadang sebagai ini coach defensive actionnya kayak kait katanya weg horse enggak lah enggak lah jauh jauh kait kait Liverpool oh dear kait tapi dia kait kita itu dulu review lagi pick for tren AA robertson oke vovanna sule gallagher cuam ini kurtis jones mudrik ya supersub supersub pemain yang kalau dia masuk malah bikin berhentakan klub siapa mcguire saya udah tahu udah tahu manajer yang overrated musim ini morinho yakin coach iyalah dia masuk champions league aja enggak dikasih duit dikasih banyak pemain gratis tapi pemainnya habis semua enggak habislah enggak bullshit lah kalau lu bilang pemain cedera artinya dia enggak bisa memanfaatkan sisa pemain dia hanya mengadalkan skill terakhir kristante jadi back ini kalau ini coach pelatih Brighton yang pindah ke Chelsea siapa gramotor gramotor poster itu dia apa namanya otoritasnya tidak punya untuk menguasai ruang ganti tapi secara tactical dia bagus tipikal pelatih yang memang hanya bisa pegang tim-tim mediaker sehingga dia didengar kayak moyes betul itu coach kalau pelatih kayak gitu butuh berapa tahun sih untuk bisa pegang enggak bisa itu mental budaya bertahun-tahun dia enggak akan bisa pegang pemain pelatih kayak dia kayak ole kayak apa moyes spesialis smlrdai itu enggak akan bisa pegang klub besar kalau di tengah-tengah mereka bisa ya di tim-tim tengah ya untuk kesisa 10 pertandingan dipecat untuk sementara memotivasi doang itu oke kalau pegang tim itu enggak bisa enggak bakal bisa enggak bakalan bisa enggak bisa apa ya yang paling flop diantara ini kapten yang tersebelas pemain sebelas pemain ini kapten itu biasanya lumayan lah enggak ini kan kebalik nih yang paling flop kalau saya sih itu manusia 100 juta miskin itu ya aspi aspili kuaita kan aspi enggak ada disini yang disini yang disini diantara semua ini paling flop siapa dari sini yang paling flop ya mudrik lah yang paling makanya gue bilang kasih pokoknya 100 juta eh coach mudrik tuh kenapa ya adaptasinya mental mental sih itu dia tendang tendang bola aja langsung diam gitu gue masih percaya bahwa mudrik ini punya potensi untuk jadi bagus tapi kelihatan mentalnya dia masuk 8 itu udah enggak percaya diri itu kelihatan banget dia tendang bola kelihatan banget enggak gol tuh langsung tiba-tiba tunduk dan peluang-peluangnya yang ibarat depan gawang aja dia enggak bisa masuk itu murni mental kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ini murni bukan dia enggak bisa main mukanya tuh kelihatan banget iya-iya lu jago banget di tim sebelum ya kan dia bisa main ini pemain punya bakat let me put it that way lah dia punya bakat oke tapi mentalnya gue enggak ngerti apakah dia enggak dibimbing di Chelsea atau enggak dibimbing atau kaget coach karena pergantian pelatih terlalu banyak kan kan enggak bagus juga untuk atau dia susah bahasa Inggris atau apa gue enggak ngerti apa alasannya tapi yang jelas mudik ini bukan dia enggak bisa main mental murni mental iya kelihatan itu sumpah aku apa kesian kalau biasa kalau orang tenang bola enggak gol itu kayak ada selebrasi dia enggak ada patung aja gitu iya-iya kalau dia anak terganggu nih psikologis tambah diajar manetisen diajar manetisen makanya di block orang mental lagi bermasalah oke selanjutnya kita udah kasih tau kutsetin akan kesini dan kita sudah punya beberapa pertanyaan dalam SSB Sobat Sporti bertanya ini dari ini subscriber kita ini dari ini WA Group Sport 77 jadi kalau yang mau bergabung di WA Groupnya bisa link di deskripsi ya ini dari Ramadan Fauzi Instagramnya Ramadan Al Fauzi menurut Koci apa permasalahan sepak bola nasional yang membuatin sepak bola kita sulit bersaing level Asia dan pola permainan seperti apa yang cocok untuk pemain kita udah kita bahas tadi udah kita bahas tadi tadi sudah dibahas oke lanjut ada Riyadi Instagramnya Ismi Riyadi menurut Koci apa yang seharusnya federasi lakukan terkait mengembangkan pembinaan yang baik untuk mendapatkan talenta-talenta baru bagi tim nasi Indonesia dan hal apa yang juga harus dilakukan oleh klub Indonesia untuk kasus yang sama ini nah kalau klub nih ya pembinaan itu kan dari Sabang sampai Merauke dari umur 6 tahun sampai 17 tahun itu harus tiap minggu bermain mereka itu baru bicara pembinaan jadi ya klub itu bisa memanfaat klub itu harus punya punya tim dari umur 6 tahun dan itu perjalanan masih jauh mau caranya gimana I don't care tapi yang jelas semua penduduk Indonesia yang bisa bermain bola harus mendapatkan kesempatan itu dan ya hanya membangun infrastruktur tapi itu udah di mamat keliling udah gue bahas bahwa kembali lagi peran ASPROF itu sangat penting untuk menjalankan program dari pusat ke cabang ke kabupaten dan lain-lainnya dan itu semua bisa itu gue udah jelaskan oke berikutnya dari Muhammad Reza Perdana aduh dari Edin Reza bagaimana perasaan koci saat Arsenal kena tikung Siti gagal juara IPL apakah tim RTT Stai atau RTT Out kasih semprot dulu buat timnya Mamat Juvet tercinta gak usah cukup personal koci masih setuju RTT Out koci tim Out kan gue gak pernah bilang Arsenal akan jadi juara jadi di bulan Januari Februari lo pasti liat lah dimanapun gue siaran enjoy the moment waktu kita wawancara di Oppo juga waktu itu Arsenal lagi di atas-atasnya koci bilang enggak enggak belum juara nih enggak gue gak percaya satu gue gak percaya dengan RTT bahwa dia bisa bawa Arsenal juara dan keliatan 8 match 9 match terakhir kan keteteran ya kan lu sebagai Bukayo Saka setiap match lu main gimana lu gak burn out gitu loh menjelang saya pemain udah habis secara mental bukan psisik jenuh ya ya udah jenuh dan ini siapa yang salah ya RTT yang salah jadi untuk gue gue gak punya ekspektasi bahwa Arsenal akan juara yang gak begitu penting tapi ada percobaan mendatangkan Jorginho sama yang dari Brighton kan satu oh iya betul hanya mencoba ujungnya cadangan juga kan lu lu punya Tom Yasu tapi lu pasang Ben White Ben White yang aslinya center back ketemu winger yang cepet dia obok-obok apakah itu salah Ben White enggak salah pelatih kenapa gak taruh seorang wingback yang murni itu salah satu contoh jadi RTT bikin terlalu banyak kesalahan setelah berapa jadi untuk gue Arsenal juara I don't care untuk gue yang penting apa gue sehat gue bahagia dan rejeki masuk terus karena gue makan ke Plaza Senain gak dibayar sama Arsenal jadi gue bingung kenapa orang-orang ini semua wah juara ya elah juara apa yang gue dapet Arsenal juara apakah job gue lebih banyak enggak juga iya kan makanya gue bilang enjoy the moment dan gue happy gue sangat bangga dengan pencapaian Arsenal karena tiap minggu gue di dihibur dengan permainan Arsenal it's okay for me mending Arsenal gak juara daripada Barca yang juara tapi main jelek main amburadul kayak apa nih ngerti gak bukan Barca yang gue kenal udah matiin aja tapi kemarin itu aku sempat ingat coach disaat aku donton Barca jadi pas Barca lawan apa yang kartu merah dari menit 20-an terus susah banget cetak gol tuh Mayorka Mayorka ya udah kartu merah dari awal terus susah banget cetak gol terus berantakan aku bilang pantas si coach gue mending Arsenal yang gak juara daripada Barca yang juara karena gue liat gue dihibur oleh permainan Arsenal berarti bagus dong Arteta secara permainan enggak secara permainan iya tapi untuk jadi juara lu butuh lebih dari itu oke lu harus tau kapan timing kasih pemain kesempatan kasih enggak lu sebagai cadangan Arsenal lu frustrasi karena lawan lu yang jadi starter main bagus gak bagus next week akan main lagi oke gak bisa persaingan antara pemain starter dengan bench itu harus tinggi jadi kalau lu gak main bagus lu ganti ini masuk ini masuk ini masuk dan lu gak dilakukan Arteta dia itu kan beli beli tusuk gigi 30 juta main Ambradul selalu masuk tusuk gigi dimainin siapa di tusuk gigi Fabio Vera iya kan sementara ada Emil Smetro yang nyaris gak dikasih kesempatan gitu loh lu udah tau dia mau main starter mau apa jelek terus gak ada bagus-bagunya kenapa lu kasih baru 5 match terakhir baru dia sadar gak dimainin lagi hal kayak gitu ini semua kesalahan Arteta tapi kalau Arteta out siapa coach yang coach rasa yang gak mungkin oke si yang pasti pegang yang realistis Arnest Lot oke pelatih final veneer veneer kemarin juara karena dia itu sama Eric Tenas 11-12 kalau Roberto Deserby coach gak menginginkan cantik banget bisa juga bisa juga Deserby tapi jangan Deserby ke Juvie aja tapi bukankah Arteta sudah melakukan yang terbaik coach dengan ada peringkat kedua dan title challenge kalau lu bilang begitu kembali lu kayak kardus lainnya hanya melihat ranking bukan permainan kardus lu jadi lu harus lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Arteta dia keep doing it dia tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama oke lu bikin kesalahan wajar kita semua manusia pasti bikin kesalahan tapi lu belajar dari kesalahan lu dan gue tidak lihat Arteta melakukan belajar dari dia ini bukan pelatih baru loh kayak Eric Tenas ya sudah belajar dari Pep juga dia udah 2 tahun 2,5 tahun masuk hampir 3 tahun malah kok masih kayak begini jadi di akhir-akhir musim pemain itu udah burn out udah habis secara mental aku ngerti kesalahan Arteta ngerti maksud coach karena beberapa kali lihat Arsenal kan memang menghibur permainannya gitu ketika saka pegang bola orang-orang fluid di depan gitu kan movementnya bagus-bagus tapi pergantian pemain kadang-kadang ngaur hancur kayak kok lagi draw terus tiba-tiba dia keluarin ini nih Jorginjo keluar masuk partai pernah apa tuh kok kenapa partai masuk banyak kali pergantian yang Amburadul itulah gue tim Arteta out dia tuh tipikal sama kayak si Munin Zagi di Inter Arteta tuh bagus secara permainan tapi berantakan ketika ngatur pemain tuh si Munin Zagi kan lawan Milan lagi imbang-imbang-imbang ganti 3 pemain di tengah boom Milan langsung 3-1 langsung kayak gitu Arteta out oke ada dari Putra Yuda 92 pertanyaan gimana prediksi buat Real Madrid musim depan baik di Liga UCL karena era Los Galacticos sudah berakhir terima kasih ini pertanyaan bagus ini pertanyaan sangat bagus dan gue pun akan pantau Madrid jadi kesalahan Madrid selama ini dan sudah berkali-kali gue bilang mereka kekurangan mid generation mereka punya old generation regeneration diambil young generation young generation pemain berbakat semua tapi lu gak bisa mereka harapkan mereka bermain konsisten terus dan ini Real Madrid tiap tahun harus menang treble mid generation gagal Isco Vasquez Asensio banyak yang gagal Mariano Dias oke yang dibeli pemain muda semua cuma main ini 100 juta kamu vinga sekarang that's okay untuk untuk jangka panjang penggantinya Madrid siapa penggantinya Benzema siapa penggantinya Kro siapa gak keliatan empat pemain di tengah yang mereka miliki sekarang karakternya sama gak jauh beda nah ini yang ini yang pengen gue pantau terus Madrid seperti apa mid generation ini gue baru baru enge sih ini kayak persipura kan mid generationnya pemain tuanya udah habis pemain mudanya jago-jago nih tapi harus dibimbing yang tengah-tengah ini hilang oh iya bener itu langsung langkah itulah kenapa gue jadi pandit profesional tapi iya itu masa anda punya mid generation ini kerjaan gue ini mid generation hilang hilang generasi itu sekarang mereka mudah-mudah sementara mudah-mudah itu belum terlalu jam terbangnya bagus jualan pemain yang sementara saat ini ini timnas juga nih cuame ini timnas yang mau datang pilih ham timnas tapi maksudku cuame ini di timnas gak kena sorot karena ada disitu ada Rabiot ada Mbak P iya kan gak kena dia bisa main lepas di Madrid selesai Madrid gak main keros gak main ketinggalan satu selesai dan maksudku juga harus ada pengganti yang paling tidak di levelnya Madrid di usia yang matang untuk mengontrol ini semua untuk membimbing pemain-pemain muda ini misalnya tiba-tiba mereka beli Kevin De Bruyne untuk tiga tahun misalnya contoh gitu itulah kenapa Giorgio masuk party masuk untuk membimbing pemain muda ini Arsenal terlalu muda sekarang gitu datang mid generation itu iya itu penting jadi balance antara pemain muda pemain tua sekarang yang era Los Galacticos udah out ya gue pengen lihat manajemennya seperti apa nih gitu ini harus ada mix balance yang bagus gak bisa pemain muda doang iya oke selanjutnya dari MB UTDX MB fans-fans MB kenapa Messi lebih memilih MLS apakah Messi di tahun mendatang akan punya chance untuk balik Eropa layak kayak Ibrakuts soal Messi gue udah jelaskan di offside 2 sama Helmy tapi kan gue jelaskan sekarang kalau orang bilang Messi gak ngincer duit itu bohong besar dia sendiri bilang gitu dia iya itu bullshit itu Messi itu dikontrak sama Adidas sama Apple agar bisa bermain di sana do you think kontraknya cuma 10-20 juta i don't think so bahkan mungkin ada klausul pembagian hasil satu jadi duitnya banyak oke ratusan juta juga kedua Florida itu 50% bahasa Spanyol Messi gak bisa bahasa Inggris jadi lebih nyaman kenapa dia gak ke Saudi Saudi Arabia kalau lo tau Saudi itu untuk orang luar negeri itu tinggal di kompaun di area yang satu RT atau RW yang tertutup baru mereka bebas disitu minum alkohol makan babi dan lain-lainnya tapi kayak di kandang lah kandang yang gede dia di Florida dia bebas mau kemana aja bisa gak tergantung terus ketiga dia gampang ke Argentina dekat jadi banyak faktor termasuk duit yang membuat Messi milih Inter Miami bukan dari gaji tapi dari merchandising kontrak-kontrak walaupun gaji secara klubnya mungkin di bawah yang ditawarkan Saudi jauh tapi ada kontrak produk-produk yang menyarankan dia ke sana dan kehidupan dan kehidupan dan kehidupan berkeluarganya dia jadi banyak faktor yang membuat dia oke gue gak ambil duitnya Saudi tapi gue ambil dan itu kan Inter Miami punyinya Beckham iya David Beckham kan Higuain lagi di sana juga wah Higuain sama Messi duit lagi iya di Inter Miami oke Kuts terima kasih banyak atas pencerahan pencerahan kepada dia ya karena kita sama nih pendapat-pendapatnya sama tapi ke dia kayak Madrid aku mulai meragukan anda masa Madrid anda gak liat celahnya ada dimana itu gue baru terbuka soal itu makanya jangan ditutup pake alkohol pake ekstra joss bros mid generation thank you coach itu sangat membuka pikiran bahwa dalam satu tim gue harus sadar gue cuma mikirnya pemain muda sama pemain tua pemain muda harus dibimbing pemain tua udah cukup tadinya mikirnya kayak gitu ternyata ada mid oh iya itu bener astagfirullah jaringnya terlalu jauh antara tua dan muda jauh semoga bukan ludang tapi penonton ini yang penting juga harus tercerahkan iya iya karena sama tololnya kayaknya mid generation mid generation oke baru ya lisensi kasih aku aja sini lisensinya oke coach terima kasih banyak sebelum balik kita ada oleh-oleh buat udah pernah ya beauty kasih lagi dong kasih lagi dong mau ditaruh dimana terserah coach yang penting kita tetap punya ini sekarang hp coach tau aja lo kamu liat handphone oke mundur dulu coach nah ini nah ini dia isinya beda ya lo tau gue itu dapet banyak piala piagam ya tidak ada satu di rumah gue ini ada ya ya dengar penggemar R66 semua kesini aja jadi yang pertama itu gue taruh di rumah gue sementara piala silver dari AFF dari apa gak ada satu di rumah gue nih Justinus Laksana centang datang lagi oke dua kali ya 100 just talk mantap selesai itu Madrid 2 Arsenal fuck you haters dan domba membership keren keren silahkan datang lagi coach nanti kita taruh lagi kalau ada bambang boys up daji oh iya ada Evan juga gue liat itu yang sama Bayu Bayu iya dia cerita dia cerita soal coach gantiin Panji aja iya pasti coach gantiin Panji yang dia cerita ke Cina itu ya iya dia ke Cina terus coach kita bakal kedatengin Jailani Lajani ada pertanyaan titipan gak oh iya buat Bang Jai tanya dia di pelabuhan mau sampai kapan gak lah Jailani itu apa ya gue itu beruntung bahwa gue di masa gue aktif sebagai pelatih itu generasinya bagus banget banget dan bukan Jailani aja tapi juga Sayan Denny Handoyo Andri Irawan pemain mudanya Amril Iksan Topaz Afif banyak banget banyak banget generasi yang muda tengah tua yang mix balance nya bagus terus habis itu generasinya bayu dan lain-lain jadi ya gue happy bisa bekerja sama mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan tapi gue gue sih happy dan gue gak akan balik lagi ke futsal itu udah case close gue hanya menikmati memori gue selama waktu di futsal enjoy the moment good luck dengan futsal coach apa ini kita bikin di youtube coach kita bikin just play apa tuh kan biasanya just talk just play kumpulin pemain-pemain kita separing aja futsal itu nostalgia banget kan gue futsal gak bisa main lagi karena lutut enggak coach coach sebagai pelatih jadi kembali ke pemain itu coach kembali ke balet atur-atur mereka para mereka sport 7 atur dulu nah oke pasti extra just dukung terima kasih untuk coach terima kasih banyak coach sehat-sehat ya coach dengan padatnya jadwal dan lain-lain menjaga kesehatan dan yang paling penting semoga tetap bahagia enjoy enjoy aja kalau lagi capek liburan nah seperti itulah betul capek harus liburan terima kasih juga untuk extra just untuk episode ini ya dan jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia ya karena kita semua disini termasuk extra just akan selalu mendukung Indonesia selalu di dada kita jadi bukan soal ketuanya tapi soal timnasnya kita semua cinta iya kan betul sekali oke kalau begitu saya memetalkan diri pamit saya ripan pradip pamit berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only coach Justin Laksana thank you thank you selamat menikmati